Nah, daripada kita seblek-seblek kayak gini, biasanya siapa yang mau pakai sapulidin, sebelahnya itu debunya akan berterbangan ya. Halo, ketemu lagi dengan saya Yulia di channel Gwen Gladfar. Kali ini saya akan mereview Vacuum Cleaner. Ini punya merknya Nottel. Kita akan lihat ya ini seperti apa. Ini sudah ada UV-nya juga. Ini tertulis bisa untuk menggunuh kuman juga ya. Tak dari dari kuman. Nah, ini dapat hukupan buat Nah, ini adalah UV-nya. Nah, ini adalah UV-nya. Ini lampu UV-nya di sini nih. Dan dia, oh ya. Berarti ini modelnya, kalau tertekan, lampu UV-nya baru nyala. Ini ya, ini sisir sikat biasa. Roda-nya 2. Dan ini harganya Rp. 497.000. Ini lampunya panjang. Kalau nggak salah lihat, saya pernah baca ini sekitar 4 meter. Nah, ini desainnya juga bagus ya. Ini warnanya putih, elegan. Bentuknya lebih sih dia. Aku suka sih. Nah, ini juga nggak terlalu berat. Juga nggak terlalu ringan banget ya. Jadi, untuk dibuat 3 sering gini, sepertinya sih enak. Nanti saya akan coba ya. Nah, ini untuk membukanya. Tinggal ditarik aja. Nah, ini juga ada saringan HEPA filternya. Tinggal dibutar ke sini ya. Ini ada saringan aluminium. Dan yang ini yang HEPA filternya. Ini kalian nggak usah dicuci ya. Yang ini. Yang ini boleh dicuci. Nah, ini lagi tinggal dimasukin lagi. Seperti ini ya. Kalau kalian mau ambil debu-debunya, ini ada arahan untuk membuka kunci. Tinggal dibutar aja ke sini. Nah, ini tut kita tutup lagi. Dan kita akan mempraktekan. Kita langsung akan mempraktekin ini. Gaya sedot debunya. Kuat apa nggak? Oke. Nah, ini saya juga siapin karpet. Ini bisa untuk karpet, maupun untuk kasur, maupun sofa ya. Ini yang penting bisa tempatnya data. Dia bisa sedot debu. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan seberapa kuatnya. Oh, seberapa kuatnya. Ini untuk kita pingin lihat ya. Ini lampu UV-nya nyala. Bener-bener nggak ya? Berarti ini lampu UV-nya bener-bener nyala ya. Dan dia cuma sekali pencet aja. Kalian nggak usah pencet tombolnya terus. Juga bisa. Oke, kita udah lihat ya. Sekarang kita udah lihat. Ini buangan anginnya di sekitar sini ya. Samping dia ya. Buangan air. Eh, buangan angin. Ini memakai daya 300 Watt ya. Jadi nggak terlalu besar ya. Nah, ini kita akan lihat. Sudah dapet belum ya? Ini sih, udah dapet. Tadi yang saya cuma berapa kali sedot ya. Oke kok ya. Ini bulu-bulunya kayak gini dia dapet ya. Nih, aduh. Satu. Nah, kita lihat bagian dalamnya. Oh, dapet. Yuk, kita ambil kertas. Bentar. Bentar ya. Ini kelihatan di sini. Saya ambil kertas dulu ya. Supaya tidak tahu lebih jelas. Saya pinggirin dulu ya. Ini karpetnya. Ini kelihatan ya. Ada debu-debunya. Kita langsung lihat ya. Gedokin aja. Sorry berisik. Nah, ini tapi dia kelihatan ya ini masih ada debu-debunya. Jadi, ini daya sedotnya menurut saya lumayan kuat ya ini ya. Kuat. Nah, sekarang ini saya akan mau buat ngedot ke kasur ya. Ini sudah saya pasukan dulu ya. Jadi, kita lihat. hasilnya. Nah, sekarang ini saya akan vakum ini ya biar anak saya. Nah, daripada kita sebelah-sebelah kayak gini. Biasanya, siapa yang mau nyatok pakai sapulidin? Sebelah ini itu debunya akan berterbangan ya. Nah, sebaiknya kita menggunakan UV vakum sekaligus menyedot debu dan membunuh tungau penyebab gatel-gatel alergi. Oke, sekarang kita akan mempraktekannya ya. Seberapa banyak dapatnya? dan yang punya boneka-boneka juga bisa ya. Kalian seder juga ya. Oke, misalnya saya akan membuka ini. Wih, ini lihat. ada rambutnya rambutnya tersedot ya. Ini gak apa-apa ya. Bisa diambil. Ini ada rambut saya. Ikut tersedot. Oh, ya. Dukak dulu ya. Ini sebelah banyak dapatnya. nih di bagian samping-samping sini juga ada ya di bagian stainless-nya ya. Keliatan ya. Uh. Ya, ini debu-debunya pada nempel di sini nih. Ini kotorannya ya. Nah, ini setelah saya coba pakai ini. Ini recommended banget ya buat kalian yang ingin punya UV vacuum cleaner yang bisa untuk membersihkan karpet, bag, pantal puling maupun boneka-boneka anak kita. Kita bisa menggunakan ini notel ya. Harganya Rp. 400 ribuan aja. Jadi, bisa terbilang murah juga ya. Ini harganya terjangkau. Kalian bisa punya ini UV vacuum cleaner punya notel. ya, cantik. Dan watt-nya juga gak mahal. Watt-nya juga gak tinggi. Maksud saya hanya Rp. 300 ribuan aja. Kabelnya juga panjang. 4 meter. Oke, thank you ya yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe dan like. Bye. Bye.